Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ingatkah kamu tentang Thomas Alva Edison? Ia menemukan bola lampu pijar Apa dampak penemuannya bagi kehidupan kita sehari-hari? Dengan ditemukannya bola lampu, banyak perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat Dulu malam hari terlihat gelap karena tidak ada lampu yang menyenari Sekarang menjadi lebih terang dan kita dapat melakukan berbagai kegiatan di malam hari Ada banyak manfaat lampu dalam kehidupan sehari-hari Misalnya menerangi rumah, menerangi jalan, sebagai pengatur lalu lintas, sebagai hiasan, dan lain sebagainya Menurutmu, bagaimana kehidupan masyarakat sebelum ada bola lampu dan sesudah ada bola lampu? Sebelum ada bola lampu, malam hari sangat gelap Namun setelah ada bola lampu, malam hari terasa terang Sebelum ada bola lampu, aktivitas hanya dilakukan pada pagi hari hingga sore hari Dan setelah ada bola lampu, aktivitas dapat dilakukan kapan saja Baik pagi, siang, ataupun bahkan malam hari Sebelum ada bola lampu, belajar hanya dilakukan saat siang hari Dan setelah ada bola lampu, kita dapat belajar setiap waktu Selanjutnya, perhatikan penjelasan berikut Terang yang membawa kemudahan Kehidupan masyarakat dunia berubah dengan ditemukannya bola lampu bejar Dahulu, sebaikan besar kegiatan terpaksa berhenti setelah matahari terpenam Penerangan di malam hari memang mungkin dilakukan dengan cahaya api Atau sejenis lampu tempel berbahan bakar minyak Namun demikian, jenis penerangan ini tidak praktis dalam penggunaannya Penemuan bola lampu bejar memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia Untuk memperluas cakupan kegiatannya Dulu, minimnya penerangan di jalan membuat kegiatan harus berakhir Demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan Kini, di kota-kota besar khususnya Kegiatan di jalan raya terus berlangsung sepanjang hari Pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari Toko-toko buka hingga larut malam Sehingga, para pekerja masih dapat berbelanja aneka kebutuhan setelah pulang bekerja Anak-anak dimungkinkan dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan maksimal di malam hari Tidak ada alasan bahwa gelap menghalangi keinginan membaca buku sebelum beristirahat demi menambah wawasan Ketika berbagai kemudahan telah tersedia di depan mata Tidak ada alasan bagi manusia untuk menunda penyelesaian pekerjaannya Tidak ada alasan bagi manusia untuk berhenti mengembangkan diri Mari kita selesaikan pertanyaan berikut Berdasarkan penjelasan tersebut Bagaimana perkembangan dari penerangan di dunia? Dahulu, penerangan malam hari hanya bersumber dari cahaya api pada lampu minyak ataupun obor Saat ini penerangan di dunia sudah berkembang Sejak bola lampu pijar ditemukan Segala aktivitas masyarakat bisa dilakukan kapan saja Kemudian, apa saja dampak dari adanya bola lampu bagi kehidupan masyarakat? Kegiatan manusia dapat dilakukan kapan saja Meski ketika malam hari Misalnya melakukan perjalanan, bekerja, belajar, dan lain sebagainya Sekarang amati lingkungan di sekitarmu Temukan sebanyak mungkin pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat di tempat tinggalmu Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber Misalnya, wawancara kepada guru, staff, dan petugas sekolah lain Kamu juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber Selanjutnya, isilah temuanmu ke dalam tabel berikut Selain bola lampu, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat Bagaimana perubahan kehidupan masyarakat setelah ditemukannya alat-alat berikut? Yang pertama, adanya setrika listrik Sebelum ada setrika listrik, orang menyetrika pakaian dengan menggunakan setrika arang Setelah ditemukannya setrika listrik, ada banyak kelebihan yang didapatkan Misalnya, lebih cepat panas Tidak perlu menyiapkan arang Panas dapat diatur sesuai kebutuhan Lebih bersih karena tidak menggunakan arang Yang kedua, ditemukannya kompor listrik Sebelum ada kompor listrik Dulu memasak menggunakan kompor minyak tanah atau dengan kayu bakar Setelah adanya kompor listrik, keunggulan yang didapatkan antara lain Yang pertama, tidak memerlukan bahan bakar yang sulit didapat Tinggal menghubungkannya ke listrik Yang kedua, tidak menghasilkan asap yang bisa mengganggu pernafasan Dan membuat alat masak menjadi kotor Yang ketiga, lebih mudah dinyalakan Selanjutnya, penemuan tentang komputer Sebelum ada komputer, orang mengetik menggunakan mesin ketik Dan setelah ada komputer, banyak keunggulan yang didapatkan Misalnya, mengetik menjadi lebih mudah Hasil ketikan dapat disimpan dalam bentuk file Tidak membutuhkan kertas dan tinta saat mengetik Kata yang salah dapat dihapus secara mudah Dengan ditemukannya teknologi baru, banyak membawa perkembangan bagi kehidupan masyarakat Perkembangan tersebut membawa ke arah modernisasi Penemuan tersebut memudahkan pekerjaan manusia Bola lampu pijar yang ditemukan membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia di dunia Dapatkah kamu menunjukkan diameter dari dudukan bola lampu pijar yang dibawa oleh gurumu? Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar tentang jari-jari dan diameter pada lingkaran Sekarang kita akan mengenal unsur-unsur lingkaran yang lainnya Amatilah lingkaran berikut Berikut adalah unsur-unsur lingkaran Yang pertama adalah titik pusat lingkaran Titik pusat ini adalah titik yang ada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya Kemudian ada jari-jari lingkaran Jari-jari adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran Yang ketiga ada diameter lingkaran Diameter lingkaran merupakan sebuah garis panjang lurus Yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran Yang keempat ada tali pusur lingkaran Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran Tapi tidak melalui titik pusat lingkaran Ini berbeda dengan diameter yang garisnya melalui titik pusat Yang kelima juring lingkaran Yaitu merupakan luas daerah dalam lingkaran yang dipatasi oleh dua garis jari-jari Dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut Yang keenam tembereng lingkaran Luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran Yang ketujuh apotema lingkaran Yaitu jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran Garis apotema umumnya berada tegak lurus dengan tali busur Yang kedelapan busur lingkaran Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran Busur pada lingkaran dibagi menjadi dua Yaitu busur besar dan busur kecil Terima kasih telah menonton! Berdasarkan penjelasan tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut Yang pertama, bagaimana hubungan antara titik pusat, jari-jari, dan busur pada lingkaran? Titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran Jari-jari adalah jarak antara titik pusat dengan titik yang terletak pada garis lengkung lingkaran Sementara busur lingkaran merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran Tetapi tidak melalui titik pusat lingkaran Ini berbeda dengan diameter yang garisnya melalui titik pusat Yang kedua, bagaimana hubungan antara jari-jari, diameter, jaring, dan busur pada lingkaran? Jari-jari merupakan setengah dari diameter Sedangkan jaring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari Yang ketiga, bagaimana hubungan antara busur, tali busur, dan tembereng pada lingkaran? Tembereng pada lingkaran merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur Dengan kerja keras dan pantang menyerah Thomas Alva Edison berhasil menemukan bola lampu Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu telah memiliki sikap pantang menyerah pada saat belajar lingkaran? Sekarang kita akan berlatih kembali bernyanyi Lagu Mariam Tomong Sesuai dengan interval anada Tetap pertahankan semangat pantang menyerahmu ya Demikian pembelajaran kita hari ini Tetap semangat dan semoga sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!